Intro Statistik mengejutkan Cristiano Ronaldo untuk Manchester United menunjukkan mengapa Harry Ten Hag mungkin menyesal mengusir dari Old Trafford. Superstar Portugal kembali ke Old Trafford dengan banyak kemeriahan tahun lalu tetapi nambangnya akan pergi di bawah awan. Ronaldo 37 sebagian besar hanya duduk di bangku cadangan sejak kedatangan Eric Ten Hag dengan perdebatan tentang apakah ia harus menerima lebih banyak waktu bermain. Dia mengantongi gol karir klubnya yang ke-700 dalam kepenangan baru-baru ini atas Everton tetapi menggeram dan bergumam pada dirinya sendiri ketika dia digantikan dalam kebuntuan kosong-kosong. Dengan Newcastle seminggu kemudian. Halal mencapai titik didi setelah kemenangan 2-0 atas Tutankham pekan lalu ketika Ronaldo menolak untuk masuk dan kemudian menyerbu keterowongan meninggalkan pertandingan sebelum waktu penuh. Ten Hag 52 mengeluarkan 5 kali pemenang balondor dari pelatih tim utama sebagai hukuman menjatuhkannya dari skuad untuk perjalanan ke Chelsea. Hasil imbang satu-satu hanyalah pertandingan di United ketiga yang si A7 tidak tampil di musim ini. Dan mereka mendapatkan hasil yang beragam. Meski baru menjadi starter dalam 6 pertandingan di semua kompetisi, Ronaldo sederhanya menjadi pemain reguler dari bangku cadangan. Tanpa diem, mereka berhasil menang, kalah dan seri di Chelsea. Satu-satunya kemenangan mereka datang dalam pertandingan Tutankham itu, sementara kekalahan mereka adalah kemenangan 6-3 di Manchester City. Ini memberi mereka presentase kemenangan 33,3 tanpa dia, meskipun dalam ukuran sampel yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan 66,7 saat dia bermain. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kesulitan dari tiga pertandingan ini, dibandingkan dengan sisa yang mencakup empat pertandingan grup Liga Eropa mereka. Sementara dihitung di antara 12 pertandingan Ronaldo telah tampil adalah kemenangan 2-1 atas Liverpool, meskipun penyerang hanya bermain 4 menit terakhir. Yodadis memiliki rata-rata 2 gol per pertandingan tanpa Ronaldo, dibandingkan dengan 1,3 dengan dia. Tetapi mereka kebobolan 2,3 per pertandingan tanpa dia dibandingkan 1 dengan dia. Dengan Ronaldo, mereka telah mengambil 2,1 poin per game dan hanya 1,3 tanpa dia. Sebelum pertandingan Chelsea, Ten Hag berkata, apa yang dibicarakan jika Anda bertanya tentang itu adalah antara Cristiano dan saya. Saya adalah manajer, saya bertanggung jawab atas budaya di sini dan saya harus menetapkan standar dan nilai. Erik Ten Hag Pernyataannya juga jelas, saya kira dia tetap menjadi pemain penting dalam squad. Saya adalah manajer, saya bertanggung jawab atas budaya di sini dan saya harus menetapkan standar dan nilai dan saya harus mengendalikannya. Di dalam tim kami memiliki nilai dan standar dan saya harus mengendalikan itu. Setelah Valecano, saya mengatakan kepadanya bahwa itu tidak dapat diterima tetapi tidak semua orang. Ini adalah kedua kalinya, ada konsekuensinya. Kami merindukannya besok, ini adalah kehilangan untuk squad tetapi penting untuk sikap dan mentalitas grup. Dan sekarang kami harus fokus pada Chelsea karena itu penting. Pada pertandingan itu, dia menambahkan. Ya, saya pikir menangguhannya hanya untuk akhir pekan ini, pertandingan ini dan kemudian kita akan berbicara dan kita akan lihat. Ronaldo telah mencetak 2 gol musim ini dan memberikan 1 asis dalam 12 penampilannya. Terima kasih telah menonton!